selamat pagi anak-anak selamat pagi nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini mari kita berdoa amin nah, apa teman-teman disini kita akan belajar lagi akan tetapi ibu mau kalian berdiri dulu semangat pagi boleh berdiri dulu anak-anak boleh buka rakan badan dulu buka rakan ke kiri tangan-teman bisa di buka ketan oke, anak-anak boleh duduk kembali nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita maka ini akan menyambatkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam pembelajaran COVID hari ini nah, yang pertama itu siswa mampu menjelaskan proses menjelaskan masalah volume kubus dengan menggunakan kubus satuan dan diberikan untuk nanti selalu pilihan ganda dan untuk itu siswa juga mampu menemukan volume kubus menggunakan kubus satuan juga setelah menonton video arti mati ini tapi selalu kita lanjut ke materi kita volume kubus ibu menjelaskan pemberajaran minggu lalu tentang ciri-ciri kubus nah, untuk anak-anak ibu mau tanya kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri kubus yang pertama itu salah satu boleh membaca Yesina, boleh membaca dari nomor satu membaca, baca aja nanti sama-sama di dalamnya memiliki titik-titik kubus yang sama panjang kemarin kita sudah belajar ya, ciri-ciri kubus nah, untuk itu berapa yang harus kita isi di dalam volume ya, dua belas kita cek ya, dua belas nah, yang nomor dua ada yang bisa jawab, tidak? ya, iya iya, iya memiliki memiliki 8 titik sudut kita coba ya 8 titik sudut ya, dan yang ketiga saya, iya bu dan yang ketiga berapa? memiliki 6 titik yang berbentuk bersedih oke coba ya yang berapa? iya bu, ada firma memiliki 12 titik yang berbentuk bersedih iya dan yang kelima 4 titik yang berbentuk bersedih dapuk tangan untuk kita semua jadi anak-anak masih mengingat kembali ya pembelajaran kita minggu yang lain tentang ciri-ciri kubus nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi tentang volume coba ya 4 titik yang berbentuk bersedih jadi anak-anak masih mengingat kembali ya pembelajaran kita minggu yang lalu tentang ciri-ciri kubus nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi tentang volume kubus nah di gambar apa? kubus kubus jadi apa sih volume kubus itu? volume kubus itu adalah isi dari bangun ruang itu sendiri isi dari bangun ruang nah semisalnya kita kan ada di ruangan ini ketika kita melihat ruangan ini maka kita juga bisa melihat bagaimana volume kubus itu sendiri nah ketika anak-anak melihat ada sudut di sini, sudut di sini dan juga di sini maka kita juga bisa melihat volume kubus itu ketika kita mengetarik kelas ini sendiri jadi itu dinamakan volume isi dari kelas ini sendiri jadi volume adalah isi dari bangun ruang sebelum itu kita akan menampilkan video terlebih jauhnya yang untuk mendalam pemahaman kita tentang volume kubus ketika kita dapat sedikit terlebih jauhnya ke dalam kelas yang dari tiga 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 sehingga tiga tiga Berkumpulan gitu, jadi ada satuan-satuan kubus. Dari video tersebut, satuan-satuan kubus yang menjadi satu ada 27 kubus. Sehingga, ketika tadi animasi video itu diputar, maka sekali bersusunan gitu. Jadi kita bisa menghitung satu-satu dari kubus yang mudah di dalam animasi itu sendiri. Jadi, itu adalah satuan dari kubus, kubus satuan. Seperti dari video ini, berarti berjumlah 27 kubus. Ya, 27 kubus satuan. Selanjutnya, Nah, pada kantar di samping, ini adalah kubus satuan. Bagaimana tadi kita melihat dari animasi itu, ada beberapa satuan-satuan kubus yang berkumpul menjadi satu. Jadi untuk menghitung kubus yang tadi, maka kita cari menghitung dari setiap kubus yang ada di dalam kubus itu sendiri. Jadi, pada gambar kubus sehingga menghasilkan beberapa kubus yang sama seperti gambar di samping. Ini yaitu ada tiga kubus satuan yang ada pada kubus, dan ke samping juga, dan bisa dilihat juga ke atas sama seperti yang ada di gambar. Nah, untuk bagi salasnya, kita juga akan melihat kembali bagaimana kita bisa mencari kubus dari gambar tersebut. Nah, setelah kita ketakuri, maka dari gambar ini adalah berapa sih total jumlah kubus satuan tersebut. Nah, untuk mengetahui hasil dari kubus tersebut, maka kita dapat menjumlahkan dengan, di sini ada tiga kubus satuan. Dan pada musuh yang di samping juga ada tiga kubus satuan yang ada pada yang di atas begitu. Jadi, jika kita menjumlahkan, maka dapat lulus yaitu, lulus sama dengan musuh pada musuh pada musuh sama dengan air ke tubik gitu. Jadi, untuk mengetahui cuma keseluruhannya yaitu, tiga krim tiga sama dengan tiga, dengan tiga sama dengan dua ke bubuk tunjuk. Jadi, hasilnya ini adalah dua ke bubuk tunjuk, semping baga pulih. Selanjutnya yaitu, nah, kita juga dapat melihat contoh-contohnya ya, ada bakal yang bentuk kubus ada kamar spasitas juga. Seperti yang Seperti yang Ibu bawa Ini adalah berbentuk Pus Nah Sama dengan gambar-gambar di samping Bagaimana Benda ini Ini apa namanya Bapak makan Jadi ada Yang bisa kita lihat Seperti gadu, rubik Dan juga Yang lainnya Di mana kumus itu kita tahu Bahwa kumus itu adalah Bagian dari Bagian dari balong juga Dan memiliki Sisi dan juga Panjang rusuk yang sama Memiliki sisi Berbentuk persegi Nah sehingga Pada gambar di samping Kita akan menghitung ya Berapa Jumlah dari kumus Yang ada pada Gambar di samping Nah Ibu mau nanya Adakah yang bisa menghitung Berapa jumlah Kubus satuan yang ada Pada gambar Berapa jumlah Kubus yang Ada pada gambar Nah Nita Boleh Itu jumlahnya Ada 512 Coba 512 Karena Disitu Dadunya Per satu Persatuan itu Ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang ke kanan Terus yang ke atas Juga ada 8 Yang ke belakang lagi Ada 8 Jadi 8 x 8 x 8 Sama dengan 512 Oke Kita cek dulu ya Oke Nita Terima kasih Tepuk tangan untuk Nita Nah Kita akan cek dulu ya Nah Benar yang dikatakan oleh Nita Bahwa kita dapat menghitungnya Dari Gambar di samping Menghitung satuan kubusnya Dan juga Kita menghitung terlebih dahulu Satuan kubus yang Tandak tanah ini berapa Ya Pak Anak-anak hitung itu ada berapa Terus yang Ini juga kita harus hitung ya Berarti ada 8 juga Dan yang di atas Ada 8 Berarti volumenya itu 8 x 8 Sama dengan 64 x 8 Oke Jadi selanjutnya itu Kita akan ke latihan soal Latihan soalnya ini Nah Hitunglah pelumumen kubus Menggunakan kubus satuan Yang pertama Ibu mau nanya Adakah yang bisa menjawab soal nomor 1 Itu ada kubus satuan Jumlahnya berapa 1 Kita lihat dulu ya 1 Coba Pangan kubus Nomor 2 Itu ada berapa 8 x 8 8 x 8 Coba kalau 7 Apakah Tetot berarti benar Tetot berarti benar Dan yang ketiga Minit 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 Yang One Silence Nah sehingga Dari beberapa Dari kopi yang bisa terletakan itu Terus kita tertanggui ya Bahwa Ketika kita memenuhkan kolumen Bangun kubus kita harus memulai beberapa hafal yang teratur ya, tapi kita membicarakan teratur yang ada pada dunia tersebut nah, jika kita mulai cari kubut kita bisa melihat bahwa seluruh ciptaan alam memiliki peraturan di dalamnya sehingga kita perlu bersyukur untuk apa yang Tuhan ciptakan sekian terus ya, jadi untuk anak-anak apakah ada yang melakukan tanya? oke, jadi sebelum kita menutup kelas kita kita bersatu di dalam jalan kami terima kasih Tuhan